Halo selamat datang kembali di Alor musikgram dengan saya host yang belum terkenal saya hari ini ditemani oleh salah satu gitaris hebat di Alor Mr. Boy nanti kita tanya-tanya ke beliau tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bantu kita dengan subscribe dalam jangka waktu dua hari kita tembus di 300 subscribe Terima kasih banyak dukung terus kamu terlambat tepuk tangan tepuk tangannya jadi dukung terus konten ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan skip kita akan berbicara tanya lebih dalam ke Mister Boy kita langsung oke Mas Boy apa kabar Mas Boy atau kakak Boy enaknya berpanggil apa nih kalau boleh Yohana juga Yohana Yohana kayaknya kita salah undang orang ya agak sedikit minum 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 agak sedikit ribet ya sedikit ribet untuk berbicara dengan kakak Boy karena dari awal sudah mulai kelihatan dan komedinya Bagaimana kabar Ya puji Tuhan baik kakak sangat baik-sangat baik kayaknya akhir-akhir ini beliau semakin tambah kelihatan kebapanya mulai ada mungkin barusan beberapa satu bulan yang lalu ya Hai menempuh hidup baru itu kayaknya sesuatu yang baru untuk seseorang yang mulai menikah baru menikah soalnya penampilan super reok nah jadi sakit pengen cari tahu Oke jadi kalau eh tentang reok eh kakak Tentang reok tentang reok dulu pertama bukan kami yang tanam oke 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 baik oke bukan kita ngetanam reok eh semua dengar semua dengar bukan kita ngetanam reok ya jadi kalau untuk kehidupan rumah tangga sejauh ini baik dan berharap mungkin kedepannya juga menjadi lebih baik sangat baik dan baik-baik ya puji Tuhan kalau begitu sekarang kesibukannya apa nih untuk sekarang ya jadi karena rumah tangga baru jadi kesibukan menjadi orang tua baru orang tua baru ya berarti untuk untuk aktivitas selain suami dari kakak istri itu kira-kira apa gitu seran aktivitas kalau kesibukan masih seperti dulu ya masih karena karena saya tahu satu kakak seorang gitaris terus guru terus apalagi kalau tidak salah tuh stand-up ini juga eh sana aku beri juga ya dulu oh dulu berarti stand-up komedi dulu berarti sekarang aktivitasnya di di gua sebagai seorang guru di salah satu SMP terus kemudian jadi musisi gitu ya musisi berarti tapi istri-istri istri maitu tidak larang ya kalau aktivitas seperti itu karena sekarang suhu paling pulang pulang malam berkurang ya pulang malam berkurang dari dulu memang Wai Tua dukung sekarang masih dukung-dukung artinya tapi ada hal-hal yang dibatasi seperti mungkin dulu sering sama kawan-kawan selama 3-4 hari baru pulang rumah woi luar biasa ya berkeluarga berkeluarga jadinya satu minggu berpulang weh teman-teman yang bermusik bukan dibatasi tapi kayak misalnya ada nongkrong yang berpulang sampai latak dimulai dikurangi Oh itu mulai dikurangi karena memang tanggung jawab sebagai seorang suami itu harus ada di beliau soalnya berewop justru tumbuh sedikit lagi Oh informasi buat teman-teman semua kita mendoakan eh istri dari kata Boy karena sebentar lagi Amin akan melahirkan dan Bilo akan mempunyai seorang anak semoga apa lahirannya nanti lancar dan anak menjadi berkat buat banyak orang jadi mungkin mungkin saya tambah sedikit deh Kakak jadi kalau misalnya untuk kehidupannya nanti Kakak dong tidak boleh main gila-main gila lagi karena orang tua oh sabar betul betul berarti sekarang kita main yang gila juga agak kurang sabar saja yang jadi pertanyaan ini yang undang siapa ini siapa mengundang ini ini malah deh jadi lebih kejam di ini acara sekarang ini kayak kayak dampak-dampak Covid yang terlalu berbahaya eh terlalu berbahaya terlalu tinggi dia punya mulai dari tingkat kematian terus kayak dia punya seperti-seperti berarti berita yang kita nonton lah kira-kira itu di keseharian masih seperti biasa atau terganggu dengan bukan terganggu sih tapi ada batasan-batasan dari keseharian yang Kakak Boy sering buat jadi yang seperti kakek yang Ki bilang memang ada beberapa kesibukan yang sekarang yang dulu yang seperti kakek yang Ki bilang kalau dulu ya sering bermusik ada event-event stand up ya sering berkegiatan tapi setelah Corona akhirnya Kiranai pun tidak pernah dilantunkan lagi kegiatan-kegiatan yang lain pun terus-terus saya lagi sementara nyimak gitu kembali ke pekerjaan utama pekerjaan utama sebagai sebagai guru oke siap nah kira-kira eh sama tanya nih ini masuk di guru tau jadi sama cari tahu lagi di dalam sedalam apa eh dari dulu dari 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 dulu tuh memang punya cita-cita jadi seorang guru ya dari dulu memang memang punya cita-cita yang buat sidi-sidi begitu kok dari dulu memang punya cita-cita seorang guru ya influential terbesar Bapak Oh ya karena Bapak basic guru jadi mulailah kebanyakan karena kebetulan saya laki-laki sendiri jadi coba lah banyak yang Bapak bilang Oh ini ambil guru supaya ganti Bapak tapi memang saja kemauan bukan karena paksaan orang tua tapi saya kemauan akhirnya memang sekolah di sekolah guru-guru dan sekarang sama tanya lagi itu Sabang masak di dapur tolong kok kita ada wawancara dengan cintang tamu nih yang marah yang marah yang marah ini memang anandong kurang terasi buat teman-teman maaf ini agak sedikit mengganggu teman-teman punya nonton tapi kita ngobrol santai jadi menikmati saja kita apa yang kita bicara semoga mendapat hal positif disini ya kita lanjut siap soal-soal ini soal musik nih karena memang kakak-kakak Boy adalah seorang kitar sama tanya-tanya dulu kira-kira enak tidak sih bermain musik di Alor ada enaknya ada tidaknya juga kalau ada enak ada tidaknya juga lo kalau yang tidak enak tuh yang warna gimana bisa-bisa bisa cerita sedikit untuk saya yang hal yang tidak enak selalu tidak enak tentang kreatifitas seni khususnya musik masih belum Hai sama sekali belum diapresiasi Oh di Alor ya banyak sekali teman-teman yang punya punya talenta bermusik selain itu pemusik penyanyi atau mungkin teman-teman yang punya seni di bidang yang lain bahkan mau yang mau dibilang legend juga akhirnya guling tikar di iya karena memang sini tidak ada wadah gitu Oh ya semoga semuanya Alor musik ram menjadi wadah buat teman-teman semua ayo berarti itu yang yang bagian tidak enaknya untuk bermain di bermain musik di alor tapi kalau yang enaknya yang enaknya ya Hai tolong 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 kita bintang tamu Sengsara dengan kurus jangan marah jangan marah ada satu pertanyaan nah kira-kira itu kurus padi oke 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 kita lanjut kita lanjut ini yang yang bagian tidak enaknya bagian enaknya yang kakak Boy main-main musik di di Alor yang yang enaknya coba bisa ceritakan sedikit buat teman-teman yang mungkin selama ini penasaran dengan kakak Boy ada no 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 beberapa yang kemarin wacet kakak Boy kok tolong kok wawancar kak Boy gitu-gitu-gitu maaf saya sudah jadi suami orang oke oke nah lanjut dulu lanjut dulu kita bahas belum habis enak-enak bermain musik di Kabupaten Alor ini seperti apa enaknya tadi kan tidak enak sudah kalau enaknya kebetulan saya punya teman-teman yang satu server asalnya ya sama-sama walaupun kita tidak ada tempat untuk kita tampilkan kitab ini tapi kita rutin sharing dengan teman-teman yang kebetulan ada di sini semua dan mereka punyanya alor musik gelap berarti teman-teman yang sering-sering itu memang ada tak kumpul di sini ya di belakang kamera semua nih ya oh ya jadi buat apa kita tunggu event atau tunggu kegiatan-kegiatan yang menjadi satu wadah untuk kita berkreasi tapi ini kan kita ciptakan sendiri kita ciptakan sendiri untuk ini 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 seorang musisi ya seorang musisi yang sangat luar biasa patut dicontoh untuk adik-adik yang baru apa baru belajar atau mau merintis karier sebagai seorang litaris yang benar saya penasaran saya sedikit penasaran dengan apa kakak punya teknik bermain gitar saya penasaran sekali mungkin banyak orang yang sering lihat di Instagram atau sering lihat live itu kira-kira belajar berapa lama tuh atau belajar gitar itu dari kapan gitu Hai jadi kalau untuk belajar untuk latihan gitar ah sumber belajar untuk kita latihan dan kebanyakan dari teman-teman juga Oh dari teman-teman juga saling jangan bilang di alur musik geram lagi ya memang 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 hanya itu saja satu kawan oke karena kita kawan-kawan sharing kebetulan saling punya kontak WA misalnya kita dapat satu pembelajaran dari internet nih sharing lah Oh ini kayaknya lagu bagus nih buat ngulik bersama kita ngulik bersama Oke siap berarti itu hanya sekedar dari dari kawan dengan kawan-kawan terus ada memang ada beberapa referensi-referensi pemusik dari baik dari dalam NTT maupun dari luar-luar yang dalam Indonesia dari luar negeri menjadi referensi untuk berlatih jadi itu sedikit gambaran buat teman-teman saya selalu kasih ingat kalau kamu jangan-jangan berhenti-berhenti untuk belajar karena sesuatu yang kamu tekuni itu pasti akan berbuah berbuah hasil pada waktunya tetap kata-kata sebagus ya kakak ya nah apa dulu berbuah 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 hasil pada waktunya nah saya mau tanya itu angkapan tapi kita optimis aja ya tetap optimis karena karena kita usaha ini kan tidak tidak harus besok langsung berjadi kita usaha jangan lupa berdoa dengan bayar tajak ya itu diperlu tapi tau kan tajak tahanan dan aduh ini omong apa sih lain-lain nah kemudian saya lanjut tak mau tanya lagi kira-kira kakak punya kayak semacam apa ya semacam dalam idola-idola dalam dalam bermusik atau idola itu bahasa sedangkan saya sudah lupa apa maksudnya lebih lebih kayak tertarik influence ah influence aduh sorry sorry influence untuk bermusik itu itu siapa begitu untuk pemusik ya untuk untuk kakak boy kan seorang gitaris ini kira-kira itu itu dari siapa begitu kalau untuk seorang gitaris yang paling pengaruh dengan kayak istilahnya saya suka sekali saya mau terapkan depo jadi semacam saya suka dengan ini orang saya juga pengen seperti dia depo cara cara apa bermain gitar atau di solo gitar saya pengen seperti dia terus saat dia di band saya pengen seperti dia jadi kayak tadi jadi influence eh itu kata betul tau nah kayak itu itu siapa begitu kan ada biasa orang yang bisa suka dengan Andra tidak bisa malu tidak bisa malu tidak bisa apa maksudnya memang kita jadi om kok kita semua dengar poin anak-anak udah tunggu nih kita jadi panutan nah emangnya apa si dia ya ya idola ini kita jadikan panutan ya seperti begitu belum kesampaian artinya apa yang betul-betul kita timba atau kita lihat dia pembola permainan kita menerapkan agak susah tapi hanya mengidolakan saja nah itu sahabat tanya dari tadi ini kakak belum jawab juga nih Tuhan eh kalau dalam NTT ya ya terserah maksudnya mau dari luar dari Indonesia atau di NTT sendiri yang penting itu yang buat kakak Boy bertekad untuk seharus juga harus bisa main gitar gitu kalau untuk ini agak lama lagi sutel yang datang ya betul kalau untuk orang berpengaruh mungkin banyak ya yang paling berpengaruh itu Youtube Youtube saya tanya ini orang ini orang nih saya tanya orang tidak cuma satu takutnya saya mau ngomong yang ini bagus tapi kadang masih lihat yang lain juga oh iya 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 jadi banyak lah maksudnya banyak yang dijadikan referensi untuk latihan berarti kakak Boy ini menikmati apa yang orang bermain begitu ya jadi saya mau cari referensi melalui Bill misalnya dia pun karakter bermain gitar seperti apa saya mau cari melalui Bu Kalis dia punya karakter oh iya seperti-seperti berarti tidak terpatok ke siapa gitaris yang oh seperti begitu eh mau mengidolakan tapi takutnya tidak kesempaian bukan-bukan mau mengidolakan tapi takutnya oh tidak-tidak kesempaian ya sangat luar biasa berarti tapi saat ini punya referensi yang sangat banyak ya iya begitulah begitulah arti maksudnya ya sering ya karena memang sering lihat jadi ya banyak referensi yang ada di dalam otak dan menciptakan eh hasil yang memuaskan gitu nah bicara dari kita tadi tadi bicara fans kita bicara gitar kita tadi bicara teknik dan sebagainya gitu lain-lain sekarang saya mau tanya kira-kira dari dari kapan dulu mulai bermain gitar profesional nah saat kuliah itu baru itu baru permainan kita mulai gabung di band dengan teman-teman mulai coba band untuk grup musik dan mulai latihan-latihan itu kapan tuh kan kuliah kalau disalahkan 2010an ya 2010 berarti 2010 itu baru mulai mulai jadi mulai kenal panggung oh mulai kenal panggung gitu ya istilahnya ini saya sudah profesional gitu belum juga waktu itu waktu jaman 2010 itu memang musik kan maksudnya kita masih malu nih kita pengusik amatir naik-naik langsung tangan gitu bentar-bentar gitu ya memang pertama pengalaman pertama waktu main itu memang saya berdiri di depan ampun